Selamat Natal gak goyang akidah saya? Ini bukan soal akidah Anda tidak goyang. Tapi Anda mengucapkan Selamat Natal kepada umat yang merayakannya sebagai anak Tuhan, itu bisa menjadi justifikasi. Itu bisa menjadi pembenaran. Nanti orang awam melihat, Ustadz tuh mengucapkan Selamat Natal. Kiai tuh mengucapkan Selamat Natal. Berarti mengucapkan selamat kepada keyakinan yang berbeda. Nah, ini saudara berarti kiai bersangkutan menjadi sumber fitna. Nah, makanya di sini kita lihat, seorang toko Islam bisa beralasan sudah kuat akidah. Tapi, ya jangan lupa terhadap umat yang lemah akidah, yang selalu menjadikannya sebagai contoh dan suri, tauladan, si kiai akidahnya kuat, umat yang di bawah. Kita hari ini berada pada tanggal 24 Desember. Besok 25 Desember. Nah, umat beragama Nasrani, sebagaimana kita ketahui, tentu 25 Desember menjadi hari besar mereka, menjadi hari peringatan akan kelahiran Yesus Kristus bagi mereka. Nah, di sini kembali setiap tahun selalu kita dapat PR banyak pertanyaan soal Natal. Setiap tahun. Padahal sudah berulang kali dijelaskan oleh para habaib, para ulama, para kiai. Hanya saja yang membuat umat makin bertanya, kadang-kadang kita kedatangan tamu. Ulama-ulama dari Timur Tengah datang ke Indonesia, tahu-tahu mengeluarkan fatwa, ikut Natal boleh, mengucapkan Selamat Natal, nggak apa-apa. Nah, itu yang akhirnya membuat umat menjadi bingung. Nah, ini jadi masalah. Nah, maka itu, saya sarankan ibu-ibu boleh buka Youtube nanti. Di Youtube saya sudah bicara soal Natal 2 jam lebih. Nah, judulnya Hukum Natal. Jadi, saya gabarkan, saya terangkan di majelis rutin di tempat ini, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu, di majelis ini. Saya sampaikan dengan panjang, lebar, lengkap, dengan segala dalil. Nah, itu ada 2 jam setengah. Nah, dulu saya juga, setiap pengajian dulu, bu, kita selalu pakai slide, dan kita selalu bikin catatan slide seperti ini. Ini catatan slide. Nah, ini catatan slide-slide ini. Nah, yang kemudian kita jadikan buku seperti ini. Nah, ini buku ini isinya adalah slide yang kita buat di komputer, yang kita tayangkan di layar, selama pengajian setiap bulan. Ini untuk yang 2 tahun. Pertama, 2 tahun kedua, ada lagi setebal ini, dan seterusnya. Nah, salah satunya berisi tentang Hukum Natal. Jadi, ini sudah kita bahas, cukup lama, hampir 8 atau 10 tahun yang lalu. Saya bahas dengan panjang, lebar. Nah, tentunya hari ini, saya nggak bisa bahas lagi sampai 2 jam setengah. Karena waktu kita singkat dan sangat terbatas. Karena itu, saya hanya akan membahasnya secara ringkas saja. Nah, nanti kalau ada ibu-ibu yang mau lengkap, rinci, silakan buka YouTube, tulis saja. Hukum Natal Habib Rizik. Nanti keluar. Nah, keluar, silakan dengarkan. 2 jam lebih, ibu. Nah, 2 jam lebih, tapi rinci, lengkap dengan dalil. Nah, sekarang mari kita buka dulu. Kita lihat, kita perhatikan. Sebentar. Kita keluarkan dulu gambarnya. Ya. selamat menikmati keluar bu ada gambarnya di depan saya gak bisa lihat ke depan tapi disini ada tv bisa saya pantau baik bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ibu-ibu yang saya kintai dan saya muliakan dan semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa sudah cukup lama beberapa tahun yang lalu saya pernah menjelaskan di majelis taklim ini yaitu tentang hukum natal dimana kita kupas disana bagaimana natal itu menurut bibel bibel itu orang-orang nasrani menyebut injil mereka dengan sebutan bibel nah jadi bibel itu boleh juga kita sebut perjanjian baru nah jadi kitab sucinya orang nasrani itu kalau kita lihat dibagi dua ada perjanjian lama ada perjanjian baru perjanjian lama itu disamakan dengan tawrat tawrat nabi musa alaihissalam sedangkan perjanjian baru itu disamakan dengan injil yang diturunkan Allah kepada nabi isa alaihissalam nah mereka dimana-mana dunia orang nasrani menyebutnya bibel jadi bagaimana bibel membahas natal itu panjang lebar dibahas di dalam bibel dan bagaimana islam juga membahas soal natal nah jadi di slide ini tentang hukum natal yang saya tulis itu ada dua bagian pembahasan ini slide-nya cukup banyak ada kalau gak salah ada 35 halaman 35 slide atau ada 30 slide cukup banyak baik nah sekarang mari kita lihat singkat saja kita mulai kalau ini tidak saya bahas panjang lebar bu ya ini singkat-singkat saja saya bahas kepada ibu-ibu supaya tahu jadi pertama natal dalam bibel apa definisinya bagaimana sejarahnya kemudian apa pula kesaksian daripada tokoh-tokoh agama kristen tentang natal nah disini definisi natal kita mesti tahu dulu bu apa sih arti natal natal itu secara estimologi bu secara bahasa lukotan itu artinya hari kelahiran biasa disebut disnatalis hari kelahiran atau hari jadi atau ulang tahun atau dirgahayu nah itu pengertian natal secara bahasa tapi secara terminologi terminologi maksudnya secara istilah nah apa itu natal natal itu biasa disebut christmas atau mess of christ atau dengan kata lain peringatan hari kelahiran yesus kristus sebagai anak tuhan itu pengertian natal secara terminologi terminologi nah jadi yang saya ingin bicarakan disini bukan yang secara bahasa tapi secara terminologi jadi kalau kita denger hari natal hari natal apa maknanya maknanya adalah hari kelahiran yesus kristus sebagai anak tuhan sesuai keyakinan umat nasrani yang meyakininya nah jelas bu ya bu ya jadi saya tidak mau ikut campur atau saya gak mau lompat pager saya gak mau apa namanya masuk ke dalam teologi daripada umat kristen saya hanya ingin membahas soal islam bagaimana umat islam harusnya menyikapi daripada perayaan natal nah karena itu mari kita lihat jadi kalau kita denger hari natal maka makna yang digunakan adalah makna terminologi nah sekarang baik kita lanjutkan sejarah natal supaya ibu tahu ini semua ada referensinya bu ya sejarah natal yang tercatat berdasarkan literatur literatur yang sangat dipercaya pertama dari abad pertama hingga ketiga miladia abad 1 abad 2 abad 3 masehi tidak ada umat nasrani yang merayakan hari natal nah tolong dicatat itu bu ya jadi semenjak nabi isa itu lahir yang mana kelahirannya ditandai oleh umat nasrani ini sebagai tahun pertama miladi atau tahun pertama masehi tahun pertama masehi ini disini perlu kita tahu jadi dari abad pertamanya kalau abad itu berapa tahun bu satu abad berapa tahun bu seratus nah sampai tiga abad berarti berapa tahun jadi selama tiga ratus tahun tidak ada di dunia umat nasrani yang merayakan natal itu dulu kita catat biar kita tahu sejarah yang kedua di awal abad keempat di awal abad keempat berarti sudah lewat tahun tiga ratusan di awal abad keempat umat nasrani berbeda dalam merayakan hari natal jadi mulai muncul keinginan mereka untuk merayakan hari lahir yaitu isa putra mariam alaihi masalah nah cuma mereka berbeda ada umat nasrani yang merayakan natal tanggal 6 januari ada juga umat nasrani yang merayakan natal tanggal 28 maret ada juga umat nasrani yang merayakan natal tanggal 18 april dan ada juga umat nasrani yang merayakan natal tanggal 28 juni bu bu berarti umat nasrani ketika itu mereka tidak sepakat kapan harus merayakan natal nah kemudian sebelum tahun 354 catat itu bu sebelum tahun 354 kita sekarang udah tahun berapa bu 2020 22 ini sebelum tahun 354 masehi bu ya tidak ada umat nasrani yang memperingati hari natal tanggal 25 desember tidak ada jadi umat nasrani sebelum tahun 354 masehi atau miladi merayakan natal itu tadi ada 6 januari ada 28 maret ada 18 april ada 28 juni 25 desember tidak ada jadi kapan mereka mulai merayakan natal tanggal 25 desember di tahun 354 perhatikan di layar untuk pertama kali hari natal diperingati pada tanggal 25 desember di Roma di Roma oleh siapa oleh Paus Liberius jadi Paus Liberius inilah yang mana saat itu kedudukannya ada di Roma yang pertama kali memperingati natal tanggal 25 desember kemudian berikutnya peringatan natal 25 desember mulai diterima nah tadinya banyak umat nasrani yang nentang di Eropa gak ada yang terima 25 desember oh nentang jadi Paus Liberius ini ditentang oleh berbagai macam sekte di kalangan umat nasrani nah baru mulai diterima di Konstantinopel kapan pada tahun 375 dan baru diterima di Antakia pada tahun 387 nah mulai saat itu baru mulai menyebar dimana-mana bahwa natal tanggal 25 desember tapi bu bukan berarti mereka sudah sepakat enggak sampai hari ini detik ini umat nasrani yang tidak merayakan natal 25 desember banyak jadi mereka enggak sepakat ada mereka yang enggak terima kalau tanggal lahir apa namanya Nabi Isa itu tanggal 25 desember banyak umat nasrani bahkan pendeta juga banyak yang enggak nerima nah jadi kesimpulannya saya tidak mau membahas lebih jauh soal teologinya saya hanya menyampaikan fakta sejarah saja bahwa dari dulu sampai hari ini umat nasrani para tokoh agamawannya dari aneka ragam sektanya tidak sepakat kalau Isa Putra Mariam alihimassalam lahir tanggal 25 desember kira-kira sampai disini jelas bu jadi ini kita mengupas sejak sejarah nah berkenaan dengan ini bagi mereka yang ingin literatur buka saja Encyclopedia Britannica dan Encyclopedia Americana ini dua Encyclopedia berbahasa Inggris disana diterangkan tentang apa yang kita sampaikan barusan nah kemudian berikutnya pertanyaannya lalu kenapa kok ada umat Nasrani menjadikan kelahiran Nabi Isa itu tanggal 25 Desember kenapa nah sebelum kita jawab kita lihat dulu fakta yang ada ketika itu bu satu dulu masyarakat Romawi bu masyarakat Romawi di Eropa dulu mereka itu menyembah Dewa Matahari sebelum Eropa masuk ke dalam agama Kristen dulunya mereka menyembah Matahari nah Dewa Matahari mereka dikasih nama Dewa Mitra nah kapan hari lahir Dewa Mitra orang Romawi melahirkan hari lahir Dewa Mitra tanggal 25 Desember bu ini sebelum Kristen masuk nih mereka sudah merayakan hari lahir Dewa Mitra tanggal 25 Desember yang kedua bangsa Mesir bangsa Mesir ini di zaman-zaman Fir'aun dan setelahnya sebelum mereka masuk Islam nah mereka juga punya Dewa Matahari dan mereka juga banyak yang menyembah Matahari Matahari itu dianggap Tuhan nah dikasih nama nama Dewa Matahari adalah Osiris jadi kalau orang Romawi bilang Dewa Matahari namanya Mitra orang Mesir sebut Dewa Matahari namanya Osiris kapan dirayakan hari lahir Dewa Matahari di Mesir dirayakan tanggal 27 Desember yang ketiga yang ketiga ternyata bangsa Persia tau bangsa Persia bu dimana Persia Iran bangsa Iran bukan Iraq bu ya kalau Iraq lain lagi ini Iran pakai N nah bangsa Iran juga sebelum masuk Islam selain disana ada majusi para penyembah api mereka juga percaya ada Dewa Matahari Dewa Mataharinya dikasih nama Horus Dewa Mataharinya namanya Horus nah kata mereka bahwa Dewa Horus ini lahirnya tanggal 28 Desember bu kita udah keliling kita ke Romawi kita ke Mesir kita ke Iran sekarang yang berikutnya ternyata Dewa di Yunani juga ada Dewa Matahari nah ibu kalau baca segarah kan dulu terkenal tuh ada bangsa Yunani ada bangsa Romawi pernah denger bu ya nah sekarang bangsa Yunani juga punya Dewa Matahari dikasih nama Apollo Apollo itu nama Dewa Matahari bangsa Yunani kata mereka hari lahir Dewa Matahari Apollo tanggal 28 Desember nah kemudian di Brumalia daratan Eropa itu ada yang disebut Hari Raya Saturnalia disebut Hari Raya Saturnalia Hari Raya Saturnalia itu dirayakan selama satu minggu satu pekan tanggal berapa tanggal 17 sampai 24 Desember nah artinya apa nih ibu artinya penetapan 25 Desember sebagai hari Natal tidak terlepas dari pengaruh budaya paganisme masyarakat di Barat yang sudah berakar sejak lama jauh sebelum kelahiran Yesus sebelum kelahiran Nabi Ishak jadi sebelum Nabi Ishak lahir memang bangsa Eropa itu paganisme mereka itu penyembah berhala mereka itu musrikun bahkan mereka itu percaya adanya Dewa-Dewa karena hampir semua kalau kita lihat tadi baik itu di Romawi Mesir Persia Yunani Dewa-Dewanya semua lahirnya bulan Desember jadi Desember itu memang bulan kemeriahan kegembiraan untuk merayakan daripada kelahiran Tuhan-Tuhan mereka nah ini berpengaruh setelah mereka mengganti keyakinan rame-rame masuk Kristen mereka rame-rame masuk masuk Kristen ada yang jadi katolik ada yang jadi adven ada yang jadi protestan jadi di Kristen itu sektanya juga banyak ada 300 sektanya lebih nah Kristen itu banyak sektanya tapi semua sektanya walaupun mereka tidak sepakat tapi secara umum apa yang diambil oleh Paus Liberius tadi bahwa bulan Desember dijadikan hari kelahiran Nabi Isa gak lepas dari pengaruh ini karena bulan Desember disana udah terlanjur jadi hari lahirnya para Tuhan para Dewa akhirnya dijadikanlah tanggal 25 Desember sebagai hari lahir Isa Putra Mariam alaihimassalam sampai sini jelas bu ya ini sekedar sejarah baik nah sekarang setelah kita bahas itu kita lihat disini bagaimana kelahiran Yesus Yesus dalam Bible saya tidak perlu bahas lagi bagi yang pengen pembahasan rinci panjang silahkan buka Youtube dengarkan saja saya punya cerama pembahasan 2 jam lebih bu kalau ibu punya waktu nah di perjanjian baru silahkan baca Lukas 2 yaitu ayat 4 sampai 7 nah kemudian di perjanjian baru itu ada inggil Lukas 2 juga ayat 41 kemudian itu yang yang pertama nah kesimpulannya apa kesimpulannya dari ayat-ayat inggil yang tadi sudah saya sebutkan satu disana ada keterangan ada yang mengisaratkan bahwa Yesus dilahirkan di Yerusalem pada waktu hari raya pascah umat Yahudi hari raya pascah umat Yahudi kapan hari raya pascah Bani Israel hari raya pascah Bani Israel jatuh pada awal musim gugur musim gugur itu bukan musim hujan bukan musim dingin saya mau tanya bulan Desember musim apa kalau di kita musim hujan kalau di Eropa musim dingin salju turun sementara keterangan Bibel bahwa Yesus lahir di awal musim gugur berarti Bibel sendiri menolak kalau hari lahir Yesus itu tanggal 25 Desember baik jadi disini Yesus dilakirkan bukan pada musim dingin atau musim hujan sehingga Bibel sendiri menafi kemungkinan kelahirannya pada bulan Desember yang merupakan puncak musim hujan atau musim dingin jelas bu ya kalau mau lebih jelas lagi buka youtube aja bu ini saya singkat singkat ini biasanya saya jelaskan ini panjang lebar saya kupas lagi jadi ibu gak usah kaget kalau saya tahu Injil Matius Markus Lukas Yahya dulu saya sekolah SMP di SMP Kristen bu 3 tahun saya di sekolah SMP Kristen Betel jadi yang namanya perjanjian lama perjanjian baru itu saya sudah pelajari selama saya SMP dan setiap ulangan sampai ujian nilai ulangan agama Kristen yang saya ikuti saya gak pernah dibawah 10 nilainya bu jadi artinya saya pelajari betul dulu sebagai siswa dan ternyata ada manfaatnya saat ini saya jadi ngerti cara buka Injil bagaimana apa keyakinan mereka mana ayat-ayat yaitu yang bermasalah dan seterusnya tapi lagi-lagi disini saya tidak mau buka teologi bu ya saya hanya ingin memaparkan bahwa di Kristen sendiri ada perbedaan Isa itu lahir 25 Desember atau bukan di mereka sendiri ada perbedaan kira-kira jelas gak baik berikutnya masih di Bible perjanjian baru Lukas 2 Lukas itu namanya Injil bu jadi dulu setelah 300 tahun lebih bu Injil yang asli itu tidak ditemukan nah setelah tidak ditemukan akhirnya para agamawan itu mengumpulkan catatan-catatan tentang Injil nah ditemukanlah ada 4 Injil yang dianggap oleh mereka itu mendekati kebenaran atau paling benar yaitu Injil Matius Injil Markus Injil Lukas Injil Yahya atau Injil Yohanes 4 itu yang mereka akui sebagai bagian dari Injil nah sebetulnya disana ada banyak ada lagi Injil Barnabas Injil Barnabas mereka gak akui karena dalam Injil Barnabas dinyatakan Nabi Isa itu hamba Allah dan utusannya Nabi Isa itu bukan anak Tuhan nah jadi Injil Barnabas di Indonesia sudah diterjemahkan sudah diterjemahkan banyak yang bisa banyak tapi itu tidak diakui sebagai Injil nah jadi Injil yang diakui Injil Matius Markus Lukas Yahya nah ini yang saya buka Lukas ini Lukas 2 ayat 8 sampai 11 dikeritakan tentang kelahiran Yesus kemudian di perjanjian lama nah itu ada Ezra 10 nah itu ayat 9 dan ayat 13 kemudian di perjanjian lama juga ada Kidung Agung 2 yaitu ayat 9 juga sampai 11 nah kesimpulan dari ayat-ayat perjanjian lama dan perjanjian baru tadi adalah satu Yesus Yesus dilahirkan di Yerusalem pada waktu para gembala dan kawanan ternaknya masih sanggup di alam terbuka jadi dalam Bible disebutin waktu Siti Maria melahirkan Nabi Isa alaihissalam itu banyak penggembala domba lagi menggembalakan domba di padang rumput nah dikiritakan begitu nah artinya apa di Yerusalem pada musim dingin manusia maupun hewan tidak ada yang sanggup di alam terbuka karena dingin dan salju turun nah sehingga ini membuktikan tidak mungkin Nabi Isa lahir bulan Desember karena kalau bulan Desember salju turun sementara keterangan Bible waktu Nabi Isa lahir banyak domba digembalakan di padang rumput berarti salju tidak sedang turun kira-kira jelas gak bo nah jadi ini kesimpulannya Yesud dilahirkan bukan pada musim dingin dan bukan juga akhir bulan 9 bulan September apalagi Desember yang merupakan puncak musim dingin nah kira-kira sampai sini jelas jadi ada dua penjelasan Bible bahwa 25 Desember gak mungkin jadi hari lahir Nabi Isa alaihissalam kemudian yang ketiga dalam perjanjian lawa kitab Taware 1 Taware 24 ayat 10 ada lagi perjanjian baru Injil Lukas 1 ayat 5 sampai 23 ada lagi Injil Lukas 1 ayat 26 sampai 38 ini tentang perbandingan kapan lahir Nabi Isa kapan lahir Nabi Yahya jadi ini menerangkan tentang lahirnya Nabi Yahya sementara usia daripada Nabi Isa itu lebih muda 6 bulan daripada Nabi Yahya jadi kalau tanggal lahir Nabi Yahya ketemu ya tinggal mundur 6 bulan jadi tinggal mundur 6 bulan berikutnya baru Nabi Isa lahir nah singkat cerita di dalam Injil juga ada keterangan astronomi yaitu dari Injil Matius 2 ayat 1 sampai 12 yang menerangkan bahwa pada saat Nabi Isa dilahirkan ada bintang yang terang benderang satu-satunya bintang nah itu sekarang astronomi diselidiki memang ada bintang semacam itu yang bisa muncul 840 tahun sekali 840 tahun sekali ada satu jenis bintang diselidiki dalam dunia astronomi itu muncul dengan terang benderang nah kemudian mereka menyatakan bahwa bintang tersebut memang pernah muncul di bulan September ketika tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam lagi-lagi fakta astronomi yang ada di Bibel juga menolak Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember nah kira-kira sampai sini jelas tidak oleh karena itu sejumlah pendeta menolak kalau Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember saya ungkapkan semua dia punya literaturnya kita bisa lihat disitu ada Herbert Armstrong dan bulan Desember tahu menafi bu ya menafi itu menolak meniadakan kemudian dua data astronomi juga menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember kemudian yang ketiga jadi ada pastor bukan satu dua banyak pastor dari beberapa sekte Kristen itu juga ternyata menafi kemungkinan kelahiran Yesus pada bulan Desember nah dari sini ibu semua saya ingin garis bawahi kalau orang Kristen aja berbeda pendapat kapan Nabi Isa lahir kenapa kita mau ikut campur bu kita gak usah gak usah gak boleh kita menyerang Kristen gak boleh menghina Kristen gak boleh mengganggu ibadah Natal mereka gak boleh biarkan biarkan mereka Natal biarkan mereka bergembira biarkan mereka berhari raya kita jangan ikut-ikutan kenapa kita jangan ikut-ikutan kan menurut mereka katanya 25 Desember ternyata mereka sendiri berbeda makanya saya gak habis pikir kalau pendeta sendiri berbeda kok ada kiai yang mengiakan Yesus itu lahir 25 Desember apa dalilnya bu bu jadi gelas bu ya jangan jangan ikut-ikutan jadi kiai habaib ulama gak usah ikut-ikutan orang Kristen aja bingung kapan lahirnya nah kok kita ikut-ikutan bingung kita jangan ganggu jangan ganggu apa namanya keyakinannya umat Kristen biarkan saja haram kita ganggu mereka saya terangkan begini bukan maksud saya untuk menyerang Kristen enggak saya gak punya bakat untuk menyerang ajaran orang lain saya hanya ingin melindungi umat Islam menjaga umat Islam menjaga jamaah saya dimana saja berada supaya tidak ikut-ikut ikut-ikutan jelas bu jelas bu jadi kalau ada kiai ada ustad mengatakan ikut Natal 25 Desember boleh tanya kiai ama ustad dari mana tahu Yesus itu lahir 25 Desember tanya tanya ayat Quran yang mana hadis Nabi yang mana asar yang mana atau Bible yang mana coba tunjukkan orang di Bible aja gak ada kok apalagi mau cari di Quran gak ketemu kira-kira jelas ya karena seseorang kalau bicara hukum harus punya ada dalil paham sampai disini sudah atau lanjut lanjutnya bulan depan bukan ntar pertamuannya ibu gak kebagian waktu buat ngomong bu lanjut mau lanjut nah sekarang lanjut bagian kedua Natal dalam Islam baik mari kita lihat di dalam Al-Quran banyak ayat Al-Quran menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa alaihissalam ada dalam surat Al-Baqarah ada dalam surat Ali Imran surat Al-Nisa surat Al-Ma'idah surat Al-Tawbah surat Maryam surat Al-Anbiya surat Al-Mu'minun begitu juga surat Al-Sukhruf surat Al-Hadid surat Al-Sof surat Al-Tahrim lengkap saya tulis dengan ayat-ayatnya nah kesimpulannya dalam ayat-ayat tadi dikiritakan tentang kemuliaan Nabi Isa keistimewaan Nabi Isa mu'jizat Nabi Isa dahsyatnya Nabi Isa yaitu sebagai utusan Allah dikiritakan semua bagaimana perjuangan Nabi Isa cuma satu yang kita harus garis bawahi bahwa ayat Al-Quran semua menetapkan bahwa Isa itu adalah Abdullah wa Rasuluh hamba Allah dan utusannya jadi tegas Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa bukan anak Tuhan nah ini kita bicara bukan lagi nyerang agama lain bu ya kita kita lagi bicara tentang akidah Islam bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan itu akidah kita nah dalam ayat-ayat berkaitan dengan Nabi Isa itu Allah tekankan bahwa Nabi Isa itu hamba Allah Nabi Isa itu bukan anak Allah jadi semua ini ditekankan betul-betul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim tapi memang kita ini umat Islam wajib beriman kepada Nabi Isa AS wajib mencintainya wajib menghormatinya wajib memuliakannya bahkan wajib beriman kepadanya gak boleh lupa jadi kalau ada orang ngaku Islam gak beriman kepada Nabi Isa AS dia gak sah imannya jadi orang Islam itu wajib kan salah satu rukun iman apa iman kepada para Rasul para Nabi jadi kalau ada orang ngaku Islam gak beriman kepada Nabi Isa AS dia kafir dia bukan Islam jadi kedudukan Nabi Isa kesemewaan Nabi Isa ini yang kita baca jangan dijadikan dalil boleh merayakan Natal bersama umat Kristen jadi banyak ada tokoh-tokoh agama ini ayat semua dia bahas terus dijadikan dalil kalau begitu merayakan Natal boleh gak begitu ini ayat bicara tentang kemuliaan Nabi Isa keistimewaan Nabi Isa keagungan Nabi Isa AS kenabian Nabi Isa kerosulannya itu dibahas semua dalam Al-Quran ya kedudukannya memang begitu hebat tapi ayat-ayat tadi gak ada yang suruh kita Natalan gak ada kira-kira jelas gak bu jadi jangan ayat Al-Quran dimanipulasi dikorupsi bu bu bukan duit aja dikorupsi bu ada korupsi dalil ada korupsi dalil ada manipulasi hujah hujah diputar balik gak boleh nah jadi ayat-ayat yang yang kita sampaikan disini itu itu tidak ada sangkut paut dengan merayakan Natal jadi merayakan Natal 25 Desember gak ada dalam Al-Quranul Karim jelas bu ya baik nah jadi kelahiran Nabi Isa dalam Islam itu apa tadi sudah kita sebutkan pokoknya gak ada satu ayat pun dari Al-Quranul Karim atau As-Sunnah atau Atar yang menginformasikan tentang tanggal kelahiran Nabi Isa sehingga tidak ada pembenaran syari karena di Quran tidak ada di hadis tidak ada di Atar tidak ada jadi tidak ada justifikasi tidak ada yang melegitimasi tidak ada yang membenarkan bahwa Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember gak ada dalil nah saya mau tanya dalam Islam kalau gak ada dalil boleh gak gak boleh jadi gak ada dalil Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember kalau umat Kristen meyakini Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember itu hak mereka urusan mereka saya lagi gak bicara teologi mereka saya lagi gak bicara nyerang mereka tidak saya lagi memenekankan kepada umat Islam umat Islam saudara saya bahwa dalam Islam itu tidak ada dalil Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember itu garis bawah ini kan kita cerita kita umat Islam masa kita umat Islam yang kita ambil pendapat agama lain enggak dong bu kalau soal akidah kita ambil pendapat yang ada dalam ajaran Islam insya Allah baik kemudian mari kita lihat saudara ada yang pakai dalil hadis ini dua menyalah menyalah gunakan dalil apa mereka bilang ada hadis riwayat muslim bahwa Nabi puasa Senin dan ditanya kenapa Nabi puasa hari Senin Nabi menjawab hari Senin aku dilahirkan bu Nabi ditanya Ya Rasulullah kenapa sih Anda puasa tiap hari Senin Nabi jawab hari Senin itu aku dilahirkan jadi memang ada isarat kalau Nabi merayakan hari kelahirannya bukan setahun sekali setiap Senin Nabi rayakan tapi cara merayakannya dengan puasa dengan ibadah dengan tanpa melanggar syariat itu benar ini dijadikan dalil bolehnya kita merayakan hari lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. nah kemudian ini dijadikan dalil juga oleh yang menghalalkan Natal ini dia bilang apa itu kan merayakan hari lahir Nabi Muhammad boleh berarti merayakan hari lahir Nabi-Nabi yang lain boleh juga dong begitu bu 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 jadi ini dijadikan dalil jawabnya benar merayakan hari lahir Nabi-Nabi yang lain gak apa-apa cuman ente tau gak tanggalnya tanggal berapa kalau hari lahir Nabi kita ada tanggal 12 Robiul awal nah Nabi yang lain kalau dia bilang ada Nabi Isa tanggal 25 Desember dari mana kan gak ada kita mau merayakan hari lahir Nabi Isa boleh syaratnya satu kalau kita tahu tanggal lahirnya kapan syarat yang kedua kita merayakannya sebagai manusia bukan sebagai anak Tuhan syarat yang ketiga merayakannya cukup sesama umat Islam saja jangan jangan digabung dengan umat agama lain karena umat agama lain keyakinannya beda mereka meyakini Isa itu anak Tuhan kira-kira jelas gak bu itu pun kalau ada tanggalnya ada tanggalnya boleh tapi masih ada syarat rayakan sesama umat Islam dan merayakannya sebagai manusia sebagai utusan Allah bukan sebagai anak Tuhan kira-kira jelas ibu ibu jelas bu ya ada lagi hadis kedua yang suka disalahpahami hadis kedua bu nabi alaihissalatu wassalam waktu tinggal di badina melihat perilaku orang yahudi orang yahudi setiap hari asyurah hari asyurah tanggal berapa bu 10 bulan muharram jadi orang-orang yahudi setiap tanggal 10 asyurah ini 10 muharram mereka bergembira merayakan nabi tanya kenapa kalian gembira pada hari ini begitu apa jawab orang-orang yahudi ada di layar kata mereka ini hari bagus ini adalah hari ini adalah hari Allah memenangkan bani israel daripada musuhnya maksudnya hari itu hari kemenangan musa terhadap fir'aun fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah waktu ngejar-ngejar nabi musa bu tanggal 10 muharram jadi kata orang yahudi ini hari kemenangan kemenangan musa kita rayakan ini hari bahagia apa jawab nabi nabi mengatakan fa'ana'ah haku bimusa minkum jadi kata nabi ya kalau begitu saya lebih berhak untuk merasa bahagia daripada kalian terhadap musa artinya nabi menunjukkan bukan ente aja yang cinta nabi musa bukan ente aja yang beriman kepada nabi musa kami juga umat islam beriman kepada nabi musa kalau kalian gembira kami juga gembira dengan kemenangan nabi musa nah semenjak saat itu nabi perintahkan sahabatnya puasa tanggal 10 muharram bu bu ini dijadikan dalil tuh nabi dapat kabar dari yahudi katanya tanggal 10 muharram hari kemenangan nabi musa nabi ikut ngerayain nah sekarang kita dapat kabar dari pendeta nabi isa lahir 25 desember kenapa kita gak ikut bu bu ini kalau yang gak punya ilmu gampang banget tuh ke pengaruhnya apalagi kalau yang bicara kiai apalagi kalau yang bicara habib apalagi kalau yang bicara yang bicara profesor dokter ya sudah orang awam bablas bu nah makanya disini saya ingin ajak ibu-ibu supaya gak bablas bu ya bu kita mesti jaga akidah bu ya jawabnya iya orang yahudi saudara kenapa mereka senang mereka sampaikan mereka senang karena ini hari kemenangan musa nabi benarkan yang dibenarkan oleh nabi adalah tanggal kejadiannya jangan lupa tuh jadi tanggal 10 muharam itu menjadi hari kemenangan musa karena berita dari nabi bukan berita dari yahudi saya mau tanya kalau yahudi memberitakan nabi musa menang tangga 10 terus ditolak oleh nabi berarti nabi musa menang tangga 10 tidak kalau ditolak oleh nabi menang tangga 10 tidak tidak tapi dibenarkan oleh nabi kalau dibenarkan oleh nabi berarti tangga 10 menjadi hari kemenangan musa karena pembenaran nabi bukan karena berita yahudi berita yahudi yang tidak dibenarkan oleh nabi tidak boleh kita terima berita yahudi yang dibenarkan oleh nabi kita terima bukan karena yahudinya tapi karena nabinya kira-kira jelas gak bu jelas gak bu jadi 10 muharam hari kemenangan musa ada pembenaran dari nabi nah sekarang saya tanya hari lahir nabi isa tanggal 25 desember pembenaran dari nabi ada atau tidak 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 kalau ada pembenaran dari nabi ya kita wajib ikut artinya wajib ikut percaya kalau tanggal 25 desember adalah hari lahir nabi isa kalau nabi bilang betul kita juga bilang betul tapi sekarang saya tanya ada gak pembenaran dari nabi ada kira-kira jelas gak bu jadi hadis ini jangan dijadikan alat untuk membenarkan umat islam ikut natal kira-kira jelas bu ya repot kadang-kadang ada ahli tafsir membolehkan natal figih gak ngerti gak bisa orang boleh ahli tafsir tapi kalau dia gak ngerti figih gak boleh dia berfatwa silahkan dia menafsirkan kalau mau berfatwa itu bukan hanya ngerti tafsir bukan hanya ngerti hadis tapi dia juga mesti ngerti kaedah-kaedah usul kaedah-kaedah figih ilmu figih apa syarat berfatwa nah ada juga yang ngerti hadis dia main berfatwa belum tentu orang ngerti hadis bisa berfatwa jadi fatwa itu mesti ngerti kur'an ngerti hadis ngerti juga ilmu figih dan usulnya kira-kira jelas gak bu jelas bu nah baik nah sekarang kita lanjutkan jadi kesimpulan yang saya mau sampaikan disini pada dasarnya boleh merayakan hari kelahiran nabi isa sebagai seorang hamba Allah dan sebagai rasulnya namun yang jadi persoalan tidak ada dalil tentang kapan beliau dilahirkan sehingga tidak ada pembenaran sari terhadap hari tertentu sebagai hari kelahiran nabi isa alaihiss salam andai pun baca di layar andai pun diketahui tanggal lahir nabi isa alaihiss salam andai kata diketahui maka kebolehkan memperingatinya hanya sebagai hamba Allah sebagai utusan Allah gak boleh kita peringati sebagai anak Tuhan dan hanya sebatas sesama umat islam ada yang nanya abib kenapa sih sebatas sesama umat islam contoh umpamak nih umpamak nih bu andai kata benar nabi isa lahir tanggal 25 desember andai kata benar bu andai andai kata apa tuh artinya andai kata umpamaknya misalnya bukannya andai kata kadang-kadang ibu-ibu lagi berkipas dia gak denger andai katanya bu semua dengerin nih andai kata nabi isa lahir tanggal 25 desember andai kata benar andai kata benar nah andai kata benar kalau begitu boleh gak umat islam merayakannya boleh tapi ada syarat syaratnya apa merayakannya sebagai seorang manusia seorang utusan Allah dan hanya boleh ngucapin selamat natal sesama umat islam saja pada tanggal 25 andai kata benar oh andai kata nih buk ya andai kata benar saya ucapkan kepada satu ustaz ustaz selamat natal nah si ustaz jawab habib selamat natal juga boleh andai kata benar lahirnya tanggal 25 desember kira-kira jelas jelas dan bolehnya itu hanya sesama muslim dan dan jangan lupa memperingatinya sebagai seorang manusia nah pertanyaannya kenapa kalau mengucapinya kepada orang kristennya gak boleh gak boleh karena mereka memperingatinya sebagai anak Tuhan jadi kalau orang nasrani sama orang nasrani selamat natal artinya selamat hari lahir yesus kristus sebagai anak Tuhan saya tanya boleh gak kita ikut boleh gak kita ikut gak boleh hati-hati jadi kalau orang kristen mengucapkan selamat natal kepada orang kristen selamat natal ya artinya selamat hari lahir yesus kristus sebagai anak Tuhan jelas gak bu 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 nah sekarang kalau ada orang kristen mengucapkan ke kita habib selamat natal ya artinya apa habib selamat hari lahir yesus kristus sebagai anak Tuhan saya jawab lam yalit wal am yulat bu bu ada yang ucapkan kita selamat natal selamat hari lahir yesus kristus sebagai anak Tuhan saya jawab selamat juga artinya apa artinya saya setuju yesus sebagai anak Tuhan berarti saya ridho dengan keyakinan tersebut hukumnya apa kafir murtad bu bu kira-kira jelas gak makanya gak boleh gak usah repot-repot panjang-panjang dalil lihat lagi dari artinya nah kalau telan jur orang nasrani mengucapkan ke saya telan jur habib selamat natal saya jawab lam yalit walam yulat Allah gak beranak Allah gak diperanakan nah dia boleh mengucapkan begitu sama saya kenapa saya gak boleh dia boleh mengatakan selamat lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan saya juga boleh jawab dong bahkan bukan boleh wajib lam yalit walam yulat Allah tidak beranak dan Allah tidak diperanakan jelas bu bu kira-kira jelas gak nah sekarang saya tanya tanggal 25 Desember ada dalil pembenaran gak dalam Islam berarti kalau gak ada dalil pembenaran boleh gak ucapkan selamat natal sesama muslim pun tidak perlu karena tidak ada dalil kira-kira jelas paham bu jangan salah paham salah paham bahaya bu bu kalau ada umat nasrani ngucapin selamat natal jawabnya apa gak usah melotot bu ibu lam yalit walam yulat pakai melotot segala santai aja walam yulat kalau ditanya kenapa anda jawab begitu ya karena kami umat islam meyakini Allah itu tidak beranak dan Allah tidak diperanakan sampai sini jelas baik udah jam berapa ini baru separuh nih bu bu lanjut lanjutinnya di youtube kalau di youtube lebih panjang saya bicara panjang lebar dalilnya semua kita kupas baik yang dari al-quran maupun dari bibalnya nah makanya pokoknya saya anjurkan kalau ibu punya hp di youtube minta buka kalau gak bisa buka suruh anaknya cari tulis saja habib rizik kemudian atau tulis hukum natal nah insyaallah nanti keluar ibu bisa dengarkan bisa dengarkan jelas dan ini semuanya slide-slide ini kita tayangkan di layar dan nanti saya minta kepada IBTV Islamic Brotherhood televisi untuk kembali mengambil rekaman tersebut untuk ditayangkan di IBTV insya insyaallah kira-kira jelas gak nah sekarang ada subhat nih bu ada apa tuh judulnya subhat tau subhat gak jadi subhat itu bu subhat itu sesuatu yang gak jelas jadi ada sementara maaf ada sementara habib ulama kiai profesor dokter dosen mereka membolehkan natal dengan dalil-dalil ini nih lima nih ini dia pakai dalil nih jadi apa dalil-dalil mereka argumentasi mereka mereka membuat keraguan di tengah-tengah umat islam satu mari kita lihat apa mereka bilang saya bacakan bu ya bu ini saya bacakan pendapat mereka bukan saya nih bu ya ini kalau dipotong akhirnya dipikir saya yang ngebetulin nih bu dengerin nih bu satu kata mereka pertama ini rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima informasi yahudi tentang hari kemenangan musa alaihi wasallam yang tadi sehingga tidak salah dong kita menerima informasi nasrani tentang hari lahir nabi isa bu bu nyampeinnya lembut lagi begini ibu-ibu yang tercinta ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah jika rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima informasi yahudi tentang hari kemenangan musa alaihi wasallam nabi terima informasi yahudi maka apa salahnya kita terima informasi nasrani tentang hari lahir nabi isa alaihi wasallam berarti kalau itu kita lakukan ibu kita sudah mengikuti sunnah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bu 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 nyampeinnya lembut gak santun gak ayo ibu-ibu terpengaruhkan bu orang ini bu ya kalau kita bicara akhlak bukan ditentukan oleh santun dan lembutnya tapi ditentukan oleh benar dan salahnya biar santun kalau salah tetap salah nyampeinnya santun tapi isinya racun bu jelas bu nah kedua apalagi mereka bilang selama kita memperingati natal sebagai hari lahir isa sebagai manusia tidak mengapa yang pentingkan niat kita baik kita kan mampu menjaga akidah gak apa-apa kita ketemu orang kristen selamat natal yang penting maksud kita sebagai manusia karena penting niat kita bu bu ayo terpengaruhkan tapi nyampein ini bahasanya mantep bu ya iya terus yang ketiga apa mereka bilang memperingati natal merupakan ekspresi cinta dan hormat kepada nabi isa alaihissalam cinta dan hormat kepada nabi isa merupakan bagian daripada iman kepadanya kenapa kita gak boleh ikut natal rayakan natal yang penting niat kita kita bukan mempertuhan nabi isa kita bukan menganggap isa itu sebagai anak tuhan kita hanya ingin mengepresikan rasa cinta dan hormat kita kepada nabi isa kita hanya ingin menunjukkan iman kita kepada nabi isa alaihissalam bu terpengaruh kan bu nah sekarang yang keempat mereka bilang apa lagi memperingati natal merupakan bentuk toleransi antar umat beragama bisa menyuburkan keharmonisan hubungan antar umat beragama sehingga kita ini berhubungan baik dengan semua sudara sebangsa dan setanah air bu tapi dalilnya kelihatannya benar bu ya kelihatannya yang terakhir apa kata mereka mengucapkan selamat natal kepada umat nasrani adalah penghormatan yang penting kita niatkan saja kelahirannya sebagai manusia bukan sebagai anak Tuhan yang penting niat terus mereka tambahin kenabian kenapa sih selamat natal kan cuma ucapan kok berisik sih soal ucapan lagi hanya gara-gara cuma ucapan kita ribut udahlah ini cuma ucapan gak apa-apa yang penting niatnya baik bu bu jawab jangan ada lima ne jawab jangan ayo ibu yang jawab ya anggap ujian bu saya dulu kalau ngajar magris taklim ada ujiannya bu saya 6 bulan sekali jamaah magris semua saya kasih kertas saya suruh jawab memilih pilihan A, B, C, D kita suruh pilih ntar kadang-kadang nilainya bagus kadang-kadang nilainya jelek semua berita dari umat Nasrani umat Nasrani kasih kabar bahwa Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember ya kita ikut dong kita benarkan nah ini cara jawabnya tadi sudah saya jabarkan saya ulangi saya baca saja Rasulullah s.a.w. menerima informasi Yahudi tentang hari kemenangan Musa s.a.w. karena beliau tahu betul tentang kebenaran informasi tersebut pengetahuan beliau tersebut bersumber dari wahyu Allah s.a.w. sehingga kebenaran info tersebut info kemenangan Nabi Musa tanggal 10 Muharram bukan karena datang dari Yahudinya tapi karena dibenarkan oleh Rasulullah s.a.w. jelas bu ya nah sedang informasi Nasrani tentang hari lahir Nabi Isa tidak memiliki pembenaran sari bahkan info itu sendiri dinafi oleh apa dinafi oleh data Bible dinafi oleh data astronomi bahkan dinafi oleh para pastor dan pendeta mereka sendiri jadi kalau mereka sendiri berbeda pendapat tidak ada pembenaran dan di kita juga tidak ada pembenaran dari Nabi maka tidak boleh kita ambil sebagai keyakinan jelas bu ya jelas ya nah maka itu ironis jika toko Islam menerima info kafir tanpa pembenaran sari lebih ironis lagi jika kaum kafirin sendiri masih bertikai tentang info tersebut tapi toko Islam sudah membenarkannya yang pertama udah jelas jawabannya bu udah jelas bu besok-besok kalau ada yang ngomong begitu bisa jawab gak baik yang kedua selama kita memperingati natal sebagai hal akhir isa sebagai manusia kata dia yang penting niat kita baik dan kita mampu menjaga akidah maksudnya gak apa-apa kita ikut natal asal akidah kita gak terganggu gak apa-apa kita ikut ucapin natal yang penting akidah kita tetap kita jaga kita gak murtad nah ini menurut yang bersangkutan jawabnya memperingati hari akhir isa alihissalam sesama umat islam memang tidak mengapa sesama umat islam tadi kan udah dijelasin kalau sesama umat islam memang tidak mengapa karena kita punya keyakinan sama bahwa nabi isa hanya sebagai manusia bukan anak Tuhan tapi memperingati hari lahir isa bersamaan dengan peringatan hari natal umat nasrani ini menjadi maton natul fitan maton natul fitan itu artinya ini bisa menjadi diduga kuat bisa menjadi sumber fit fitna yang sangat berbahaya karena umat nasrani memperingati hari natal sebagai hari kelahiran yesus kristus sedang saat kita merayakannya di hari yang sama tanpa pembenaran sari niscaya disadari atau tidak akan menjadi justifikasi terhadap akidah mereka maksudnya begini bu walaupun ada orang kristian mengucapkan selamat natal kepada kita kita juga mengucapkan selamat natal walaupun maksud kita selamat hari lahir nabi isa sebagai manusia maksud kita begitu tapi kalau kita mengucapkan selamat natal itu kita tujukan kepada umat nasrani yang merayakannya itu menjadi justifikasi dan legitimasi seolah-olah kita membenarkan keyakinan mereka walaupun sebetulnya hati kita tidak membenarkan mereka itu yang disebut menjadi sumber fitna nah kalau sumber fitna begitu jangan dikerjain kira-kira jelas gak jelas gak jelas bu jelas jadi yang namanya sumber fitna itu mesti dijauhin walaupun maksud kita bukan begitu contoh contoh seorang wanita berjalan di tengah malam dengan laki-laki yang bukan mahrum tanpa keperluan bukan mau ke rumah sakit bukan mendadak ada yang meninggal dunia tanpa darurat nah kemudian tetangga-tetangga berbisik berbisik yang miring-miring saudara berbisik yang miring-miring saya tanya kira-kira bisik tetangga wajar tidak wajar jangan nyalain tetangga siapa suruh kok tengah malam jalan sama yang bukan mahrumnya walaupun itu perempuan gak ngapa-ngapain walaupun itu laki gak ngapa-ngapain tapi itu disebut madonatul fitan itu bisa menjadi penyebab fitna nah penyebab fitna dalam islam jawid nah kira-kira jelas gak walaupun niat kita selamat natal sebagai manusia niatnya begitu tapi kalau itu kita sampaikan kepada mereka yang merayakan yesus lahir sebagai anak tuhan itu bisa menjadi sumber fitna seolah-olah kita membenarkan keyakinan mereka kira-kira jelas gak bo nah jadi kalau sumber fitna deket ia atau jauhin jauhin jelas bu ya paham bu ya nah kemudian disini seorang tokoh islam bisa beralasan disini sudah kuat akidah nah kadang-kadang ada kiai ustad enggak saya mengucapkan selamat natal enggak goyang akidah saya ini bukan soal akidah anda tidak goyang tapi anda mengucapkan selamat natal kepada umat yang merayakannya sebagai anak tuhan itu bisa menjadi justifikasi itu bisa menjadi pembenaran nanti orang awam melihat ustad tuh mengucapkan selamat natal kiai tuh mengucapkan selamat natal berarti mengucapkan selamat kepada keyakinan yang berbeda ini saudara berarti kiai bersangkutan menjadi sumber fitna nah makanya disini kita lihat seorang tokoh islam bisa beralasan sudah kuat akidah tapi ya jangan lupa terhadap umat yang lemah akidah yang selalu menjadikannya sebagai contoh dan suri taulah dan si kiai akidahnya kuat umat yang di bawah nah kan banyak yang enggak kuat akidahnya kalau kemudian itu umat di bawah ngikut-ngikutan kiainya nah ini yang mesti dijaga kira-kira jelas gak saya kasih contoh begini bu 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 nabi tidak pernah selaman dengan perempuan yang bukan mahrum karena laki-laki yang bukan mahrum berselaman dengan perempuan yang bukan mahrum itu madzonatul fitan itu bisa menjadi sumber fitna hari ini berselaman ada persentuhan laki-laki yang bukan mahrum kepada perempuan itu bisa menggoda sahwatnya makanya harum nah tapi sekarang mari kita lihat kita punya nabi alaihissalatuhassalam kalau mau selaman dengan perempuan kira-kira nabi tergoda gak iman nabi kuat gak yakin yakin saya mau tanya yakin iman nabi kuat betul yakin iman nabi sempurna nah lalu kenapa nabi yang imannya sempurna yang keyakinannya kuat tetap gak mau selaman dengan perempuan yang bukan mahrum jawabnya karena nabi suri tauladan contoh buat umatnya yang paling lemah kalau nabi selaman nanti umatnya yang lemah iman ikut selaman nabinya gak tergoda umatnya kira-kira jelas gak bu nah jadi seorang ulama musiknya berpikir begitu akidah ente kuat umat yang dibawa lemah jangan ente ikut natal dengan alasan akidah ente kuat tapi ente lupa ente contoh buat yang dibawa nanti kalau yang dibawa ikut-ikutan natal berapa banyak yang akhirnya imannya tergoda betul bu kira-kira jelas gak bu alhamdulillah yang ketiga waktu masih ada bu lanjut yang ketiga mereka bilang apa natal itu merupakan bentuk toleransi antar umat beragama nah disini jawabnya singkat aja bu bu toleransi itu bukan membenarkan keyakinan umat agama lain bukan kita umat islam harus yakin agama yang benar adalah islam selain islam tidak benar titik itu akidah tapi kita gak usah kaki-maki agama orang nah jadi dengan tidak mengganggu umat beragama lain ke rumah ibadah mereka dengan tidak mengganggu umat kristen ke gereja gak mengganggu umat kristen merayakan hari natal gak mengganggu keamanan mereka ibadah mereka cukup itu toleransi kira-kira jelas gak nah jadi bukan toleransi itu dateng ke gereja mereka bukan toleransi itu ikut natalan di gereja mereka bukan itu bukan toleransi itu kebablasan kira-kira jelas bu ya jadi bagi kita prinsipnya sudah singkat lakum din hukum wali adin bagi kalian agama kalian bagi saya agama saya jadi sumburkanlah toleransi yang tidak langgar syariat insya Allah nah begitu juga yang keempat katanya memperingati natal itu merupakan ekspresi kinta dan hormat kepada nabi isa alaih kisala ini jawabnya hati-hati ibu kalau kita ikut menjustifikasi bahwa nabi isa itu sebagai anak tuhan itu bukan memuliakan nabi isa itu bukan menghormati nabi isa itu sama juga kita menghina nabi isa jangan lupa nabi isa gak pernah mengajarkan kepada kita kalau beliau itu anak tu tuhan ini saya lagi bicara akidat islam ibu ya saya bukan lagi nyerang teologi kristen kalau teologi kristen menganggap nabi isa itu sebagai anak tuhan itu urusan agama kristen ini saya mau cerita urusan kita umat islam saya mau tanya kalau anda menganggap nabi muhammad itu tuhan itu sama juga memuliakan nabi atau menghina nabi menghina kalau kita mengatakan nabi muhammad itu adalah tuhan wajib kita sembah saya tanya murtad tidak kafir tidak kafir berarti memuliakan nabi atau menghina nabi menghina jadi dalam ajaran islam menuhankan seorang nabi itu penghinaan jangan lupa itu makanya kalau kita ikut natal dengan memberikan pembenaran bahwa nabi isa itu sebagai anak tuhan itu bukan menghormati nabi isa itu bukan memuliakan nabi isa itu namanya merendahkan dan menghina nabi isa kira-kira jelas gak boh jelas gak boh jadi jangan diputar balik mengucapkan natal menghormati nabi isa ngawur dari mana datang mengucapkan natal menghormati nabi isa natal itu sendiri sekarang terminologi hari lahir nabi isa sebagai anak tuhan kalau kita ucapkan selamat natal berarti kita menghina nabi isa ini dalam akidah islam gak boleh itu kita lakukan kira-kira jelas tidak jelas tidak yang terakhir bu yang terakhir jadi sekarang ini yang terakhir ini disini kan dikatakan yang penting niat begitu bu ada yang bilang apa sih susahnya cuma ucapan begitu kan bu cuma ucapan ibu jangan main-main dengan ucapan seorang kafir hanya dengan ucapan la ilaha illallah muhammadur rasulullah masuk islam dia berarti ucapan punya penting gak saya tanya ucapan penting gak jangan sembarangan bilang selamat natal kan cuma ucapan eh tunggu dulu dalam islam ucapan itu punya peran penting orang kafir mengucapkan dua kalimat sahadat islam dosanya dihapus semua dari sejak dia lahir sampai dia masuk islam semua dosanya dihapus al islam ya jubu magab lah gara-gara ucapan dosanya dihapus dia masuk islam subhanallah jelas bu ya jelas bu ya nah sekarang saya tanya ibu halal buat suami ibu gara-gara apa awalnya ucapan ucapan ada ucapannya kan dinikahin sama wari ya fulan bin fulan zawaj tuka waankah tuka kan begitu itu apa tuh ucapan kalau gak ada ucapan begitu bisa sah gak bu gak bisa biarkat itu dibawain mobil alpat 10 biji lagi dia bawain hotel 50 gedung lagi tapi gak ada ijab gobol ucapannya sah tidak enggak jadi sahnya nikah karena apa ucapan jadi jangan pandang remeh ucapan nah sekarang seorang perempuan dicerein melaki-laki pakai apa ucapan hati-hati ucapan begitu diucapin cerai kepada bininya jatuh itu cerai jadi jangan pandang remeh ucapan berarti ucapan penting tidak penting tidak orang mengucapkan selamat natal memang ucapan tapi dia mesti paham yang diucapkan itu apa natal itu secara terminologi hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan jadi kalau kita katakan selamat natal berarti selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan ya haram dong enggak boleh dong umat Islam melakukannya kira-kira jelas tidak paham bu semua alhamdulillah jadi jangan pandang remeh ucapan ucapan baik sebagai penutup alhamdulillah majlis ulama Indonesia tanggal 7 Maret tahun 1981 bu sekarang tahun berapa 2022 ini MUI keluarin fatwa tahun 81 berarti sudah berapa tahun yang umurnya masih di bawah 40 belum lahir nih jadi MUI dulu dibawah pimpinan almarhum Buya Hamka sudah mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam haram hukumnya ikut natal bersama umat agama lain dan ini sampai hari ini fatwa ini masih berlaku gak pernah dibatalin sama MUI sampai hari ini alhamdulillah jadi artinya MUI sudah keluarkan fatwa dalil sudah jelas mau ngapain lagi kita ribut-ribut soal natal jadi umat Islam udah lah gak usah gak usah ada kiai tokoh sok toleran sok disebut arif dan bijak ojok-ojok umat Islam untuk ikut natal kayak kurang kerjaan ya kawan biarin aja yang umat Kristen biarin dia natal biarin dia gembira biarin dia bahagia jangan kita ganggu jangan silahkan mereka merayakan silahkan kita bantu dia jaga keamanannya jaga jangan berisik di kampung kita gak apa-apa silahkan silahkan tapi jangan kita ikut merayakan natal kira-kira jelas tidak jelas tidak nah makanya hari ini MUI meminta kepada Bapak Kapolri supaya menindak kalau ada perusahaan-perusahaan yang memaksa pegawai muslimnya untuk memakai atribut natal gak boleh itu namanya pemaksaan gak boleh umat Islam gak boleh ikut acara natal titik haram selesai jadi gak usah pakai diputer-puter nah itu yang saya mau sampaikan nah baik setelah saya sampaikan ini semua kepada ibu-ibu yang saya kintai disini kembali kepada masalah yang tadi di awal saya sebut Habib gimana ini ada ulama-ulama di timur tengah bahkan ada yang datang ke Indonesia cerama disana cerama disini wawancara sana wawancara sini dia bilang ikut natal boleh ikut natal itu gak haram dan seterusnya maka jawab saya satu maaf bu ya kita mau sampaikan bisa jadi ulama-ulama tersebut yang datang ke Indonesia tidak tahu situasi Indonesia nah saya amat menyesalkan kalau ada ulama timur tengah bicara di Indonesia tanpa mengetahui situasi Indonesia artinya apa di Indonesia ini katakanlah bu katakan andai kata selamat natal itu boleh andai kata boleh bu andai kata kata tuh andai kata andai kata boleh tetap kita larang loh kenapa Habib nah saya kasih contoh begini bu ada orang dagang pisau boleh gak tapi yang beli ngaku saya mau bunuh orang boleh gak kita jual boleh dagang dagang pisau boleh tapi kalau kita tahu pisau kita mau dipakai buat maksiat gak boleh yang halal menjadi haram kan dagang pisau halal boleh tapi karena tujuannya untuk maksiat jadi gak boleh itu dalam syariat disebut sadudzariah itu dalam usul figi disebut sadudzariah nah sekarang saya mau urusan natal andai kata selamat natal itu boleh merayakan natal itu boleh tetap saya akan melarang kenapa karena saat ini maaf bu ya dari sabang sampai meroke saya punya segudang bukti bagaimana oknum-oknum umat kristiani memanfaatkan acara natal untuk memurtadkan umat islam jangan lupa tuh nah jadi artinya apa ini menjadi jalan pintu untuk memurtadkan umat islam karena ini mau dipakai jalan buat murtadin umat islam yang tadinya boleh jadi gak boleh andai kata boleh andai kata boleh tetap kita tutup gak boleh karena ini bisa membuka pintu pemurtadkan umat islam buktinya dimana-mana umat islam banyak yang murtad gara-gara soal ini jadi diandai kata boleh saja tetap tidak boleh apalagi kalau haram lebih tidak boleh kira-kira jelas gak paham bu ya jadi maka itu tadi saya katakan mungkin ulama-ulama kita yang dari timur tengah gak tahu kalau di Indonesia sudah jutaan umat islam murtad sudah banyak kejadian natalan itu dijadikan sebagai pintu untuk memurtadkan umat islam saya yakin kalau ulama-ulama dari timur tengah itu tahu di Indonesia banyak umat islam yang murtad gara-gara natal saya yakin mereka gak bakal izinkan untuk ikut natal nah maka itu kalau kita punya tamu-tamu dari timur tengah mustinya yang gandeng tamunya kasih tahu ini situasi Indonesia begini Indonesia begini supaya dia jangan sembarangan umbar fatwa itu satu yang kedua saya khusnudzon mungkin yang dimaksud oleh si ulama yang dari timur tengah tadi pada kondisi darurat contoh umat islam tinggal di perkampungan kristen di Amerika Serikat satu kampung semua natalan cuma dia yang islam doang kalau dia gak ikut natal rumahnya dibakar umpama karena di Amerika kan banyak rasis banyak fasis kadang-kadang beda warna kulit orang digebugin jangan lupa tuh di Amerika nah sekarang kalau dia sendiri kalau gak ikut natal dibakar rumah dia ikut gak apa-apa kira-kira jelas gak kenapa gak apa-apa darurat nah kalau ibu di Indonesia yang gak ikut natal emang rumah ibu dibakar kalau ibu gak ikut natal emang kepala ibu ditembak nah kenapa kita mesti ikut-ikutan jadi kalau fatwa boleh mungkin maksudnya di daerah-daerah yang minoritas daerah yang umat islam tertindas nah kalau daerah begitu gak apa-apa silahkan umat islam ikut yang penting artinya tetap jaga dia beriman kepada Allah gak apa-apa daripada membahayakan jiwanya kira-kira jelas tidak jelas tidak nah jadi jangan fatwa dalam kondisi darurat dibawa ke Indonesia yang gak darurat yang gak nyambung kira-kira paham bu ya nah itu jadi maka itu saya minta ibu atau siapapun kalau ada tamu-tamu dari luar negeri minta kepada si tamu untuk soan dululah kepada ulama-ulama Indonesia soan ke magilis ulama Indonesia soan ke habaib soan ke kiai-kiai yang punya ilmu biar dikasih tahu ini kondisi Indonesia begini nih supaya nanti pada saat mereka dakwa mereka gak melanggar rambu-rambu perdakwahan di Indo Indonesia karena ulama Indonesia jauh lebih tahu daripada ulama yang datang dari luar kira-kira jelas tidak nah ini yang perlu dan tadi saya beri catatan kalaupun ada ulama-ulama di luar membolehkan ya mungkin itu tadi karena dalam konteks darurat kalau darurat boleh gak bu boleh emang di Indonesia darurat bu di Indonesia darurat di Jakarta di Jakarta ada darurat di Tasik di Tasik ini ada rombongan Tasik mana rombongan Tasik emang orang Tasik kalau gak ikut Natal kampungnya dibakar orang Tasik gak ada aman di Indonesia Alhamdulillah aman gak di Indonesia bu aman gak kita ibadah aman gak kita ibadah jadi kalau kita gak ikut Natal saya mau tanya umat Islam apa dibunuh apa dibakar apa dicincang enggak jadi masing-masing aja jadi kalau kita lagi gak darurat jangan pakai hukum darurat kira-kira jelas